Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys bersama sepelokan channel dan ini tutorial bagaimana cara pemasangan emblem sepeda poinik ukuran 20 dan jangan lupa tekan subscribe ya siang nih guys kali ini adalah proses pemasangan totok sepeda fem poinik ukuran 20 ya ini ada warna birunya nanti akan coba saya kerik dan nanti biar hasilnya lebih memuaskan dan lebih manis ayo kita ikuti video berikutnya untuk pengerikan cat warna biru ini ya ayo kita ikuti langkah berikutnya jangan lupa tekan subscribe dan tekan tanda lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari sepelokan channel nah ini langkah berikutnya adalah pengerikan karena ini ada bekas cat warna biru untuk menghilangkan cat warna biru ini biar kesannya nanti lebih manis dan lebih kewes atau pantas selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati setelah proses pengerikan selesai dan ini tahap berikutnya adalah proses pembersihan sisa-sisa cat warna biru supaya bersih dan terlihat menghilap selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seahren selamat menikmati selamat menikmati ya ini setelah beberapa proses langkah pertama sudah proses pengerikan terus untuk menghilangkan serat-serat warna biru tadi Langkah berikutnya yaitu Kali ini Menggunakan bensin ya Jadi terlihat lebih Agak baru ya Lumayan masih bisa dipakai Ini kalau dijual Emblem atau totok sepeda ini Bisa dijual Kisaran 10.000 sampai 15.000 Rupiah Ini langkah berikutnya adalah Proses pemasangan Berhubung ini Tidak menggunakan Klem atau tidak menggunakan Baut kali ini Menggunakan lem Alteco Atau lem Jepang Proses lem ini Nanti ikatannya juga Kencang tapi hati-hati Karena lem Alteco atau lem Jepang Itu sangat Kuat bisa berbahaya Pada tangan Atau jari kita Ayo kita ikuti Langkah berikutnya Pemasangan emblem atau totok Sepeda poinik ukuran 20 Langkah berikutnya yaitu kita Membersihkan di bagian Yang mau kita pasang Emblem atau totok Kita bersihkan menggunakan bensin Biar tujuannya Debu-debu atau kotoran yang menempel Biar bersih Jadi Rekatan lem itu Bisa bekerja dengan maksimal Ya ini Proses berikutnya adalah Pengeliman Kita Sesuaikan ukuran dulu Terima kasih Untuk bagian selah-selah yang belum terkena lem Supaya Ratanya lebih kuat Jadi ketika ada Pergerakan atau goncangan Dari jalan yang tidak rata Ini akan tetap kuat Dan tetap stabil Ya ini setelah proses pemasangan Melalui tahap beberapa tahap Proses yang terakhir ini adalah Pemasangan yang sudah pas ya Ini terlihat pantes dan terlihat Kewes Dan juga nanti Untuk proses daya jualnya Karena Logonya Atau emblemnya sudah terpasang Di sini Jadi Harga jualnya akan lebih Maksimal Ya demikianlah Proses pemasangan emblem Atau totok sepeda Mini Ukuran 20 Jenis Sepeda Poinic Yang Sangat Melegendaris Pada tahun Duluan ya Yang saat ini Sudah diorbitkan Dan modifikasi Dengan Cat yang baru Jadi Terlihat elegan Dan terlihat Mempesona Oke nih guys Kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Permisi Sub indo by broth3rmax